Intro Terketahui persegi panjang ABCD Panjang BE itu sama dengan EF Sama dengan FC itu sama dengan 5CM Kemudian panjang DG, HC dan GH itu 3CM Kita gambarkan terlebih dahulu Lebih besar supaya lebih jelas Kira-kira seperti ini Maaf tidak rapi Nah ini A Ini B Ini C, ini D Kemudian ini E F GH BG Ini E ya BE itu 5 Ini 5 semua Kemudian ini 3 semua Dan ini diarsir Nah kalau kita amati Ini itu bisa dibagi menjadi 2 Segitiga sekusiku Yaitu AFB Nah ini Lalu Segitiga RDH Nah ini Kita akan menghitung Luas daerah yang diarsir Satu-satu Berdasarkan kedua segitiga siku-siku tersebut Untuk pertama Itu segitiga siku-siku A, B, F Segitiga siku-siku A, B, F Ini A Ini B Dan ini F Nah tadi ini E Ini 5 Ini 5 Kemudian Si A, B Itu kan sama dengan panjang DC Berarti Sama dengan 3 tambah 3 Tambah 3 9 Nah kemudian Kita harus tahu terlebih dahulu Oh enggak Ini sifat segitiga ya Misalkan ada segitiga seperti ini Kemudian kita tarik Nah ini siku-siku disini Maka luas segitiga ini Yang diarsir Ini alas Ini tinggi Sama aja dengan Luasnya ini Yang diarsir Setengah A Dikali T Sama dengan ini Berarti kalau ini Luas yang diarsir Yaitu luas A, E, F Itu sama dengan Luas segitiga A, E, F Itu sama dengan Setengah Dikali 5 Dikali 9 Sama dengan 45 bagi 2 22,5 Lalu kita hitung Luas daerah yang diarsir Di segitiga siku-siku yang kedua Yaitu A, D, H Segitiga siku-siku A, D, H A, siku-siku D, D Kemudian ini H Kita tarik G Tadi ini D, G itu 3 Ini juga 3 Kemudian Panjang A, D Itu sama dengan Panjang B, C Berarti 15 Nah Sifat segitiga Luas segitiga yang tadi ya Berarti disini Tera yang diarsir Itu A, G, H Nah Luasnya sama dengan Luas segitiga A, G, H Itu sama dengan Setengah Dikali 3 Dikali 15 Sama 22,5 Maka luas daerah yang diarsir Itu sama dengan 22,5 Ditambah 22,5 Sama dengan 45 Jawabannya adalah B Selamat menikmati Terima kasih.